Pembulu tangkis tunggal putra Indonesia, Ciko Aura Dwiwardo, yang memiliki sebuah kisah menarik terkait perjalanannya untuk menjadi atlet bulu tangkis. Bersama saudarinya, Esther Nurumi Triwardoyo, Ciko pertama kali mengenal bulu tangkis lewat sang ayah, yang dulunya adalah atlet judo. Dua-duanya jadi pemain top bulu tangkis. Ini luar biasa. Gimana? Kok bisa jadi pemain top bulu tangkis? Orang tua itu gimana sih ngajarinnya? Ya, pastinya awalnya biasanya diajak bapak, biasanya main. Bapak pemain bulu tangkis juga? Bukan, atlet judo. Atlet judo? Iya, di Papua. Terus dari mana atlet judo nggak jadi judo malah bulu tangkis? Awalnya bapak bilang... Bukan ini kan, nggak MMA kan? Bapak nggak MMA kan? Nggak, bukan. Soalnya di judo kata bapak sering cedera gitu. Maksudnya cederanya lebih parah. Di bulu tangkis memang jarang cedera? Lebih ringan. Lebih ringan. Apa cedera yang paling parah? Pinggang. Pinggang. Dan itu nggak kambuh-kambuh? Alhamdulillah. Nggak, luar biasa. Kalau Esther, juga disekolahkan di sekolah yang sama? Iya, di klub yang sama.